Perburuk situasi HAM Papua, Amnesti sebut Komjen Paulus Waterpau jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Suara.com, Amnesti Internasional Indonesia menilai penunjukkan Komjen Paulpurn Paulus Waterpau sebagai penjabat gubernur Papua Barat oleh pemerintah pusat akan menyiperburuk situasi HAM di Papua. Direktur AII, Usman Hamid mengatakan Waterpau memang sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah pusat untuk menjadi kepala daerah di Papua demi mengamankan kepentingan pejabat di Jakarta. Jadi tahun-tahun ke depan hanya akan memperlihatkan semakin kuatnya pemerintah pusat, khususnya beberapa oknum petinggi pemerintah pusat yang menjadikan orang seperti Waterpau sebagai kepanjangan tangan pusat, kata Usman, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2022. Menurutnya, rekam jejak Paulus Waterpau sebagai kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua, dan kini semakin memperparah kondisi HAM dengan jabatan pejgubernur Papua Barat. Implikasinya akan menambah buruk situasi HAM di Papua dan Papua Barat, tegasnya. Reaksi PGI, Persekutuan Gereja Indonesia Biro Papua menilai penunjukkan Paulus Waterpau sebagai pejgubernur Papua Barat oleh pemerintah pusat akan menyeberburuk situasi konflik di Papua Barat. Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu mengatakan rekam jejak Paulus Waterpau sebagai kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua. Legasi yang beliau tinggalkan itu masih menjadi trauma untuk banyak orang asli Papua, itu akan menjadi persoalan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kata Ronald, Kamis. Menurutnya, Waterpau memang sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah pusat untuk menjadi kepala daerah di Papua demi mengamankan kepentingan pejabat di Jakarta. Ikuti berita lainnya di Google News. Ini bukan kami membenci personalnya, tapi ini sikap untuk mengingatkan siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah, apalagi berasal dari kalangan aparat, maka harusnya dia ingat bahwa peristiwa yang terjadi selama ini banyak dari buah tangan kekerasan aparat sendiri, tegasnya. Lantik 5 Pejgubernur Diketahui, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian resmi melantik 5 orang pilihan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sebagai penjabat atau pejgubernur. Salah satunya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP Paulus Waterpau ditunjuk sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Waterpau dilantik bersama Sekretaris Daerah Banten Al-Muktabar yang ditunjuk sebagai pejgubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin sebagai pejgubernur Bangka Belitung. Kemudian, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai pejgubernur Sulawesi Barat, dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementora Hamka Hendra Nur sebagai pejgubernur Gorontalo. Tito Karnavian bahwa masa jabatan penjabat gubernur maksimal 1 tahun, bukan hingga 2024, namun bisa saja diperpanjang 1 tahun lagi dengan orang yang sama ataupun berbeda pada 2023. Lihat Artikel Asli